Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, kalah telak di pemilihan umum Malaysia di mana para pemimpin politik juga bermaduver untuk membentuk pemerintahan koalisi. Data KPU menunjukkan bahwa Mahathir yang telah berusia 97 tahun tersebut hanya mendapatkan 4.566 suara dan telah kehilangan depositnya. Dirinya menempati posisi keempat dalam elektoral tersebut dan ini merupakan kegalahan elektoral pertama Mahathir dalam 53 tahun. Pemilu 2022 Malaysia memunculkan nama Anwar Ibrahim yang mengungguli lawan-lawannya berdasarkan hitung cepat. Namun aliansi yang dipimpin Anwar juga belum mencapai angka yang cukup untuk menjadi mayoritas di parlemen. Para pemimpin politik Malaysia juga sibuk bermaduver usai pemilu sehingga menghasilkan parlemen gantung yang belum pernah terjadi pada sebelumnya. Situasi ini terjadi karena tak ada kelopok yang dapat mengklaim mayoritas. Dilansir oleh Reuters, pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin masing-masing mengatakan mereka dapat membentuk pemerintahan dengan dukungan dari partai lainnya. Terima kasih telah menonton!